Intro Oke selamat sore ya kepada para viewer di channel Manik Surabaya dan kepada peserta sore hari ini ya Oke di sore hari ini saya akan memberikan satu buah strategi trading ya tentunya strategi trading ini penting ya bagi para peserta di sore hari ini di kelas saya ya khusus materi strategi trading ya tentunya di dalam trading ini ada poin penting ya jadi di dalam menyusun strategi trading plan ya ini salah satu komponen penting yaitu adalah di memiliki sistem atau strategi trading ya oke bagi yang baru bergabung mungkin yang baru join ya belum kenal saya, saya perkenalkan diri dulu ya nama saya Sony Clement, saya doktor Monek Cabang Surabaya yang tentunya akan memandu Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di PT Monek atau yang akan bergabung ya di PT Monek khususnya di Cabang Surabaya nanti mungkin akan sering ketemu dengan saya ya untuk dalam edukasi tentunya karena kita melayani dengan online ya dan juga offline ya dan salah satu media kita untuk berkomunikasi, berinteraksi salah satunya ada di channel Youtube Monek Surabaya ya ini merupakan salah satu media edukasi bagi Monek Cabang Surabaya ya yang mungkin Bapak Ibu sekalian belum sempat ada waktu untuk mengikuti training-training kelas-kelas saya ya bisa ikuti di channel kita Monek Surabaya dan jangan lupa untuk subscribe tentunya ya oke untuk sore hari ini saya akan mulai ya ini saya lihat sudah cukup banyak yang mulai bergabung selamat sore Bapak Rifanu kemudian Ibu Sara ya selamat sore Pak Soni selamat sore apa kabar Pak Rifanu baik Pak Soni iya oke kita akan mulai ya ini juga Bu Sara ini selamat sore Bu Sara selamat bergabung ya iya Pak iya ini kita ada kelas lanjutan nih ini Bu Sara ini kemarin sempat ikut beginner ya pemula kemudian MEFX ya ini ada kelas lanjutan lagi untuk bisa meningkatkan kemampuan dan tentunya wawasan ya untuk karena di edukasi kita itu ada tingkatan-tingkatannya ya jadi kalau untuk basic dasar kemudian kita tingkatkan di intermediate ya advanced ya ini ada cukup banyak kelas-kelas di tempat kita di PT Monek Jampang Surabaya untuk apa? untuk memantapkan untuk meningkatkan kemampuan trading agar tujuannya apa? pertama menjadikan trading menjadi mudah tentunya ya kalau kita merasa mudah, gampang ini biasanya tentunya hasilnya akan lebih maksimal tapi kalau di awal sudah sulit ya ini tentunya akan hasilnya juga kurang maksimal ya dan tujuan akhirnya ya itu adalah menghasilkan hasil dari trading ini lebih maksimal lagi dan konsisten ya oke untuk sore hari ini ini saya awali dengan materi kita ya ini kembali saya ingatkan ya di sore hari ini di dalam investasi Bapak-Ibu sekalian harus yang pertama sekali ini harus legalitasnya ya secara hukum jelas ya karena sebagus apapun investasi Bapak-Ibu sekalian menghasilkan profit yang besar tidak ada gunanya kalau ternyata ilegal ya banyak kejadian kemarin ya investasi-investasi bodong saya ngomong ya hasilnya menjajikan besar ternyata berhenti di tengah jalan ya karena masalah legalitas ya sehingga dana tidak bisa diambil diwidro ya ini penting sekali ya jadi yang pertama adalah legalitas ya jadi dalam trading berjangka ini di bawah naungan apa yang harus kita tahu yaitu dari Bapak-Ibu ya pada pengawas perdagangan berjangka Indonesia jadi bila join di suatu pialang tentunya harus beroperasi apalagi di bawah negara Indonesia ya Republik Indonesia ini harus mendapatkan lisensi atau izin dari Bapak-Ibu ya dan ada beberapa lisensi lain ya yang perlu didapatkan seperti anggota dari Bursa Berjangka Jakarta BBJJFX ya kemudian juga BKDI atau ICDX ya ini sebagai anggota Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ya dan izin yang lainnya juga lembaga keliring ya karena di dalam investasi ini semua berdasarkan transfer ya keliring antar bank ya ini tidak ada yang dana cash ya atau tunai ya sehingga harus menjadi juga anggota lembaga keliring ya ini yang harus dimiliki ya apabila Bapak-Ibu sekalian kalau yang namanya trading derivatif trading seperti forex, index, commodity, gold ya ini harus melihat pialangnya ini harus punya dapat izin ini ya kalau izinnya lain dipertanyakan nih hati-hati ya seperti kejadian yang lalu ada investasi-investasi yang menawarkan ternyata izinnya siup lain ya izin pendidikan perusahaan saja siup ya siup PL ya izin multi-level marketing ini sudah melanggar ya sudah keluar dari pakemnya keluar dari lisensinya izinnya ya oke kemudian yang kedua saya kembali sedikit ingatkan ya basic dari trading ini adalah menemukan dan memanfaatkan peluang dengan pengolahan yang baik ya jadi trading ini adalah melihat kesempatan trading yang terbaik ya jadi kesempatan itu kan kadang-kadang nggak muncul tiap hari ya jadi jangan memaksakan diri untuk trading tiap hari kalau tidak ada opportunity atau peluang ya ini yang perlu perlu saya selalu ingatkan ya ciri-ciri dari adanya opportunity atau kesempatan trading yang terbaik itu yang pertama adalah ada volatilitas ya volatilitas itu apa? pergerakan harga ya harganya ini mengalami kenaikan penurunan yang cukup signifikan sehingga kita bisa mendapatkan peluang di situ kita manfaatkan dan menghasilkan profit ya tapi apabila tidak ada volatilitas pergerakannya kecil sekali pendek sekali jangan memaksa untuk transaksi ya ini syarat pertama kemudian syarat kedua tentunya likuiditas ya kecepatan untuk menutup membuka posisi ini penting ya karena ketepatan ini kalau kita istilahnya servernya ini tidak langsung merespon dengan langsung ya ini kadang-kadang karena kita trading dalam hitungan detik ya ini kadang-kadang kita tidak mendapatkan harga yang kita inginkan sehingga apa target kita hitungan kita itu akhirnya akan berbeda ya ini penting sekali dua rumus ini ya kemudian selanjutnya basic yang harus diketahui ya baik trading forex commodity indeks saham ya ini basic dasar yang harus diketahui ya jadi yang pertama kita lihat biasanya pemicu kenaikan harga ini biasanya interest rate ya interest rate suku bunga ya apa yang terjadi seperti tahun lalu 2022 kemarin dolar mengalami kenaikan disebabkan karena apa mungkin ada yang tahu beserta di sini apa yang menjadi penyebab harga dolar Amerika Serikat tahun lalu mengalami trend kenaikan ada yang bisa bantu saya dari peserta di sini apa yang menjadi penyebab dolar menguat masih bingung penyebabnya yaitu adalah satu kenaikan suku bunga Amerika Serikat yang cukup banyak ya di tahun lalu ya sampai 4-5 kali ya kenaikan kita lihat di sini di sebelah kiri bawah ada interest rate ya interest rate ya pada saat mengalami penurunan greenback greenback ini dolar ya ini akan searah sama-sama turun ya pada saat interest rate mengalami kenaikan dolar greenback akan mengalami kenaikan searah ya tetapi apa yang menjadi kebalikannya yaitu di commodity dan equity equity ini bukan equity modal di kamus trading ya equity ini adalah saham ya saham jadi saham dan commodity ini searah ya jadi pada saat kemarin interest rate-nya naik greenback dolarnya naik ya commodity gold-nya justru mengalami penurunan dan saham-saham juga mengalami penurunan ya ini adalah rumus basic dasar yang biasanya 50-90% ya 80-90% ini secara normally ya secara kondisi market normal ini akan terjadi ya kenapa kalau saya katakan 80-90% kadang-kadang ada market yang harusnya teorinya justru turun tapi naik ya karena faktor-faktor X ya ini yang saya katakan antara 10-20% ada faktor-faktor yang tidak sejalan kadang-kadang seperti itu ya jadi tidak 100% ya saya katakan 80-90% secara normally kondisi normal ya ini adalah rumus untuk tren pergerakan market sehari-hari ya oke kemudian selanjutnya kenapa kok di dalam kelas saya selalu meliputi materi-materi yang tidak jauh dari tiga konsep ini ya yang saya coba ambil dari seorang trader terkenal di internasional di dunia ya yang bernama Alexander Elder ya kelahiran Rusia ya tapi menjadi warga negara Amerika Serikat ya beliau seorang pesekuluk peskiater ya tapi beliau cukup sukses ya di dalam trading ini yang perlu kita karisbawahi ya ternyata menjadi seorang trader ini tidak perlu harus background seorang ekonom ya tidak perlu seorang ekonomi ya seorang yang background tentang perdagangan ya tetapi bisa sukses kalau backgroundnya ini walaupun seorang dokter ya artinya apa artinya seorang trader ini bisa sukses tanpa harus memiliki background pendidikan tertentu ya jadi ini yang tentunya merupakan kabar gembira bagi kita jadi seorang trader yang dibutuhkan adalah kemauan untuk belajar konsisten dan tentunya mempraktekan dengan apa yang dipelajari jadi setiap orang bisa sukses di dalam trading tidak terpengaruh oleh background pendidikan oke beliau mengatakan bahwa ada tiga poin penting dan saya pribadi sebagai edukator ini setuju dengan pendapat beliau apapun yang kita pelajari sebenarnya tidak lepas dari tiga poin penting ini ini yang perlu dikarisbawahi yang pertama adalah mindset atau psikologi trading yang lebih dikenal di kelas-kelas saya bagaimana mindset cara berpikir kita bagaimana emosi kita ini kembali kepada diri kita sendiri bagaimana memanage mengambil keputusan terbaik bagaimana cara berpikir cara bersikap cara beremosi ini tentunya menjadi poin penting di dalam kesuksesan kita dalam trading karena di sini di dalam trading ini sebenarnya banyak yang kita dapatkan pelajarannya yaitu adalah belajar untuk bersabar belajar belajar berdisiplin belajar untuk problem solving mencari solusi bagaimana kita memanage emosi kita ini banyak sekali yang bisa kita dapat sebenarnya di dalam pekerjaan trading ini sebagai tentunya jenis profesi kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah punya metode atau sistem trading jadi setiap trader yang sukses mereka punya kesamaan salah satu kesamaannya yaitu adalah mereka punya sistem trading punya strategi trading tidak ada yang asal-asalan tidak ada yang tebak-tebakan tidak ada yang faktor keberuntungan saja mungkin oke keberuntungan satu dua kali oke lah tapi keberuntungan tidak bisa diulang-ulang terus ini saya percayai disitu untuk bisa mengulang konsep ataupun kita dapat sukses di dalam trading kita harus punya strategi trading strategi trading ini meliputi apa saja pertama adalah rule trading punya rule trading rule nya bagaimana ada ada saat kita entry dan kapan kita exit ini ada aturannya pada saat tidak ada kesempatan disitu berarti kita tidak bertransaksi sesimpel itu tentunya tidak bisa memaksakan oh kira-kira ini harganya sudah rendah saya ambil beli oh ini harganya sudah tinggi saya jual bukan begitu konsepnya jadi metode ini punya rule aturan rule aturan ini terjadi ada set up atau sistem yang kebetulan nanti akan saya ajarkan satu buah strategi trading yang menurut saya paling baru yang layak untuk bisa kita pakai ini bagi teman-teman semua kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting juga dan saya juga menyetujuinya yaitu itu tidak lepas dari money management punya konsep trading yang bagus sistem trading yang bagus risk reward bagus win rate bagus tapi tidak didukung oleh money management ini juga akhirnya percuma apa itu pengertian dari money management yaitu penerapan pemakaian dari jumlah lot jadi lot itu adalah jumlah satuan transaksi yang kita pakai di dalam trading kira-kira makin besar lot yang kita pakai tentunya peluangnya profitnya makin besar tapi ingat resikonya juga makin besar di dalam money management ini bagaimana penentuan di dalam modal dan lot yang kita pakai ini sangat penting sangat menentukan keberhasilan Bapak Ibu sekalian di dalam kira-kira saya di zone nyaman mana kira-kira saya siap menerima resiko berapa saya kira-kira target profit saya satu bulan kira-kira berapa saya per transaksi target saya berapa resikonya berapa itu bisa dilihat dengan pemakaian dari pertama modal dibandingkan dengan lot yang dipakai ini masuk dalam konsep money management kebetulan hari ini tidak saya jelaskan panjang lebar untuk money management kebetulan siang hari ini saya khusus akan membedah tentang sistem trading atau metode trading atau trading plan hari ini dengan bertajuk strategi 1,2,3 jadi saya tidak akan melebar tentang psikologi saya tidak melebar tentang money management nanti akan di kelas lainnya nanti kalau saya bahas tiga-tiganya ini bisa sampai subuh nanti selesainya oke saya akan lanjutkan disini untuk metode oke jadi sebuah strategi trading ini selalu memiliki namanya setup atau sistem yang harus dipatuhi kapan kita entry dan kapan kita exit market ini disebut dengan konsep sistem trading oke bagaimana strategi trading setup untuk strategi 1,2,3 ini ini bisa yang pertama adalah kita lihat untuk daily kita setup untuk daily ini kita setup dulu untuk daily kita kasih tanda separator separator ini gunanya apa untuk memisahkan pergerakan market hari ini dan seterusnya dan dibandingkan dengan hari kemarin jadi kita bisa tahu pembatas garis ini separator ini menunjukkan ke sebelah kanan ini artinya batas untuk hari ini dan yang kiri ini adalah yang kemarin yang sudah terjadi ini adalah tujuan dari separator daily dapat mengeluarkannya nanti akan saya tunjukkan caranya sabar dulu pertama resapi dulu mengerti dulu teorinya nanti kita akan coba setup bareng-bareng satu persatu kemudian yang kedua ini sangat cukup efektif di commodity goal jadi bagi teman-teman yang trading goal ini kabar gembira ada strategi baru yang cukup profitable saya sebut profitable apa nanti akan saya tunjukkan di akhir jangan sampai skip jangan sampai tinggalkan kelas ini sebelum waktunya sebelum akhir karena nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil dari strategi trading ini oke kemudian langkah kedua setelah kita buka day trading time frame daily kita mundur kita mundur di time frame satu jam kita satu jam jadi gini kita lihat sudah ada tandanya nanti kita lihat kita cek dulu ringsnya ringsnya ini apa ringsnya ini harga tertinggi dikurangi harga terendah kalau untuk goal ini ada rings 3 sampai 6 pip dengan time frame satu jam ini kita mulai bisa pakai kalau misalnya ringnya pendek-pendek berarti high low dia kecil mungkin di bawah 3 mungkin belum memungkinkan tapi kalau sudah masuk di rings 3 sampai 6 kita mulai bisa set up strategi ini di time frame satu jam ini kadang-kadang pengalaman saya set up ini mulai terlihat di jam-jam 11 jam 12 siang memasuki market Eropa ini pengalaman saya karena di dalam pagi open ini mulai bergerak cari ringsnya dia ini mulai terbentuk di Asia mendekati pembukaan di market Eropa walaupun kadang-kadang di pagi-pagi pun kalau volatilitasnya tinggi terbentuk juga misalnya jam 8 jam 9 kadang-kadang sudah terbentuk juga ringsnya tergantung dari volatilitas tetapi rata-rata biasanya mulai masuk di Asia mendekati masuk market Eropa jadi kita lihat Hilo-nya ringsnya 3-6 ini kita bisa cek satu persatu candle-nya dengan caranya menempatkan di candle tersebut dia akan muncul informasi keterangan open Hilo close di gabah baik sekalian cek aja tertinggi dikurangi harga terendah ini akhirnya terbentuk rings simple sekali mudah sekali kemudian setelah ketemu kira-kira di sini ringsnya 3-6 terbentuk Bapak Ibu sekalian tandai garis tersebut atas sebagai resisten harga tertinggi harga terendah sebagai support jadi bentuknya seperti di layar jadi kita bisa tahu ternyata resistennya di situ supportnya di situ kenapa kok kita harus tahu resisten support karena di analisa teknikal ini level support dan resisten ini sangat-sangat very-very penting sekali jadi bagaimana market akan merespon pergerakannya akan terjadi kenaikan atau seru akan arranging atau sideways di area tersebut atau mungkin breakout di area bawah terjadi market trending ini penting sekali sehingga strategi ini tidak lepas dari namanya kita harus tahu tempatkan level resisten dan support setelah kita ketahui untuk tertinggi dan terendah kita tandai dengan garis kemudian kita lihat di sini yang atas adalah resisten kemudian yang bawah menjadi level support seperti garis atas bawah kelihatan di sini kemudian jangan lupa untuk memberikan garis vertikal artinya kita tandai ternyata candle itu yang mulai kita pakai untuk mengukur level resisten support kalau kita tidak tandai kadang-kadang kita yang mana ini jangan-jangan kita tidak tahu tepatnya jadi kita tandai resisten support garis atas dan garis bawah kemudian kita kasih vertikal ini garis berarti di garis inilah candle ini kita pakai sebagai indikator untuk menentukan kapan kita open beli dan open jual kemudian kita pindahkan dari 1 jam ke 30 menit kita tandai di sini 2 candle berikutnya setelah garis tanda kita kita kasih warna di sini 2 candle di time frame 30 menit kemudian kita pindahkan di time frame 13 menit sorry 15 menit ini 3 candle berikutnya seperti ini kita kasih warna tanda oke pada saat terjadi break out garis support atau resisten tersebut di time frame 15 menit artinya kita akan mengambil potensi jual jadi di sini kita tunggu break out kita sudah punya garis resisten support kita tunggu break out ini artinya apa artinya harga menembus batas resisten atau batas support dengan menunggu sampai closing karena kadang-kadang kalau kita tidak tunggu sampai closing hanya ujungnya saja tapi closingnya masuk kembali di bawah garis resisten dan support ini tapi kalau misalnya closingnya dia di atas garis resisten ataupun support ini artinya konfirmasi break out pada saat break out resisten kita ambil potensi beli artinya apa kalau kita ambil potensi beli break out resisten market dengan analisa kita akan cenderung melanjutkan trendnya kalau break out resisten artinya trendnya akan melanjutkan mengalami kenaikan kalau break out support artinya kita akan mengambil potensi jual sesimpel itu tentunya setelah kita masuk setupnya kita masuk entrynya setelah kita masuk entrynya ini kan sudah masuk entry kemudian exitnya kita akan memasang take profit dan stop loss dimana kita pasang take profit dan stop loss sejauh kalau kita sell kita tarik sejauh garis resisten ini adalah batas untuk resisten untuk stop loss kita kemudian take profitnya dimana pak take profitnya sebesar stop lossnya kalau kita dapatkan stop lossnya 15 take profitnya juga 15 kita gunakan perbandingan 1 banding 1 sesimpel itu ini konsepnya seperti itu jadi kalau mungkin yang pernah mengikuti strategi saya Thanos untuk entrynya kurang lebih seperti itu cuma perbedaannya adalah setupnya yang berbeda ini kita gunakan time frame yang mengecil dari 1 jam 30 menit 15 menit tapi kalau Thanos ini dari formasi candle yang untuk entrynya mirip untuk jual dan beli TP dan SL simple itu TPSL gunakan 1 banding 1 sebelum kita akan coba untuk setup di market mungkin dari teorinya mungkin ada yang ditanyakan bagi peserta yang sore hari ini silakan sebelum kita akan coba setup di candle candle market yang lagi berjalan dari konsepnya dari teorinya mungkin ada yang bertanya jelas Pak cukup jelas ya Bu Sarah oke mantap ini Bu Sarah ini ada banyak kemajuan nih ya jadi kemarin di kelas beginner mungkin agak masih bingung kemudian ikut di kelas saya MEFX mulai jelas ya ini di kelas intermediate ya ini sudah bisa menerima dengan baik ya ini luar biasa ini Bu Sarah tetap semangat ya Bu Sarah ya oke Bu Sarah sudah jelas mungkin Pak Rifanu ada pertanyaan Pak Rifanu dari konsepnya oke kalau sudah cukup jelas kita coba praktek ya ini kita coba praktek karena kalau kita belajar tanpa praktek ini kurang afdol ya jadi kurang bisa apa ya menggigit ya menggigit ya cuma di ini aja ya kalau S ini cuma rasanya kurang ya nah ini kita coba untuk oke oke kita fokus di sebentar ya oke jadi yang pertama saya coba keluarkan dulu ini ya separator ini ya ini cara mengeluarkan separatornya gimana nih ini mouse-nya yang sebelah kanan ya di klik ya ini muncul seperti ini kemudian ambil properties ya properties ambil yang common ya ini kemudian disini ada kotak ya ini show periode separator ya kita kasih centang ya kita kasih centang disini oke ya terus keluar ya pembatasnya ya ini pembatas untuk harian ya ini berarti dari garis ini ke kanan ini adalah hari ini ya untuk sebelah kiri ini adalah kemarin ya ini pembatasnya ya ini jelas kemudian langkah yang harus dilakukan selanjutnya yaitu adalah setup untuk time frame di H1 ini artinya apa kalau H1 ini H1 ini setiap candle ini adalah mewakili satu jam ya kalau time framenya di H1 ya ini berarti setiap candle ini mewakili satu jam ya oke kemudian kita lihat disini ya untuk tadi pagi setupnya disini ya jadi tadi pagi setupnya disini nah kita kasih garis resistance supportnya ya ini paling tinggi oke ya kita udah tahu ini setupnya kita kasih tanda untuk vertikalnya ya nah ini ya jadi kita bisa tahu disini time framenya 1 jam kemudian kita kecilin ya 30 menit kita kasih tanda warna caranya warnanya gimana masuk insert ya kemudian masuk shape ya kemudian masuk rectangle ya kita lihat disini kita tekan ya kita ambil 2 candle di depan garis yang kita tandai kita kasih tanda sampai garis resistance dan supportnya nah ini udah tertandai ya ini 2 candle kemudian kita mundurkan lagi time framenya 15 menit nah 15 menit kita lihat dari warnanya maju ke depan 3 candle ya kenapa kok ada istilah 1, 2, 3 ya ini 1 jamnya kita tandai kemudian 30 menit 2 candle kemudian 15 menit 3 candle ya jadi 1, 2, 3 nah ini ya dasar dari penciptaan nama strategi kita ya jadi disini kita lihat ke depan 3 candle kita ketandai disini oke sudah terbentuk set namanya setup ya belum entry ya ini ya ini setupnya ya setupnya kemudian entrynya gimana entrynya tunggu kita breakout dulu ya ini breakout disini kita ambil disini tadi saya sempat udah entry posisi ya untuk sell ya untuk sell emas ya nah ini sudah masuk nih ya 1, 2, 3 ya dengan potensi jual ya sell di harga 1, 1933 ya kemudian setupnya gimana nih untuk TP dan SL nya setelah kita dapat harganya kita pasang stop loss nya setinggi resistennya ya disini ya sekitar 6,2 atau 6,5 ya kemudian kita pasang SL nya disini kita saya dapat SL disini kemudian TP nya di area disini 1, 2, 3 ya nah rewardnya 1 banding 1 kita lihat oke sudah terpasang tinggal menunggu terkena take profit dan stop loss ya semudah itu tentunya untuk pemasangan setup trading ini ini apakah akan selalu muncul untuk setup ini pengalaman saya ini hampir kita setiap hari ini bisa dapatkan setup ini karena kita cuma membutuhkan 3-6 pip berbeda dengan strategi saya yang terdahulu di Thanos itu kadang sehari tidak muncul karena setup nya belum tentu ada untuk setup setup itu tapi untuk 1, 2, 3 ini memungkinkan hampir tiap hari untuk kita bisa dapatkan peluang setup ini tentunya tinggal setelah kita sudah entry sudah pasang TPSL sudah kita tunggu ini kira-kira terkena take profit atau stop loss semudah itu tentunya demikian untuk setup 1, 2, 3 mungkin ada yang ditanyakan untuk pemasangannya atau masih bingung itu adalah cara praktek untuk menempatkan entry nya TPSL nya menentukan setup nya tentunya semudah itu tentunya setelah itu kita tunggu silahkan Bu Sara kalau pakai HP gimana Pak? Pakai HP sih sama kemarin saya liburan waktu liburan gak buka HP tinggal Bu Sara buka aja di grafiknya setup di time frame nya di D1 kemudian tandai untuk hari ini kalau separator ini kalau di HP sedang-sedang kalau saya gak ada coba tinggal melihat aja satu jamnya satu jamnya ini hari ini bisa tahu mundur berapa jam misalnya Bu Sara lihat jam 9 berarti kan paling gak mundur 4 candle ke belakang nah ini kira-kira hari ini itu kemudian Bu Sara cari untuk chart nya grafiknya high low nya berapa kemudian setup di situ Bu Sara itu ya tinggal ngelihat kalau ngasih garis sih bisa ya Bu Sara jadi garis itu kan dikeluarkan bersamaan dengan time frame di time frame nya kemudian ada garis taruh garis di resisten dan support nya itu yang garis resisten support dan vertikal itu ada semua Bu Sara di di handphone nah tinggal nanti breakout nya dimana breakout nya disitu tinggal Bu Sara hitung aja kira-kira entry nya ke garis ini kira-kira berapa nah itu kemudian pasang TPSL nya sebesar jumlah TPSL nya sama 1 banding 1 ya Bu Sara cukup jelas ya Bu Sara bisa dicoba untuk pemasangannya di handphone yang membedakan mungkin kalau di handphone itu gak ada separator nya cuma kita bisa tarik garis resisten support nya kemudian garis vertikal kita bisa dapat kemudian kita lihat untuk candlenya mungkin kita bisa lihat hitung 2 candle kemudian 15 menit 3 candle ini terjadi breakout garis resisten atau support lebih mudah nih ya seperti kemarin saya juga lagi di luar gak buka gak buka komputer laptop saya lihat dari Android itu bisa tapi tidak sedetail di komputer karena komputer kita bisa kasih warna kasih apa macam-macam separator tapi kalau di handphone kita paling gak tahu sistem-sistemnya seperti apa breakout kita ambil kemudian TPSL nya kita pasang seperti itu Bu Sara iya Pak makasih iya sama-sama oke itu cara untuk pemasangan strategi trading dengan menggunakan 1 2 3 ya kemudian saya lanjut untuk money management ya ini saya juga kembali ingatkan untuk pemakaian money management karena sebagus apapun strategi kita yang kita miliki kalau kita tidak ibangi dengan money management yang tepat ini juga tidak akan bisa maksimal karena ada yang wind rate tinggi strateginya bagus ternyata juga ada mengalami kerugian karena ada money management nya yang gak teratur jadi disini saya coba kembali ingatkan untuk strategi trading di money management nya strategi trading ini saya bagi menjadi dua jadi dengan penggunaan modal 20% dengan penggunaan 20% itu artinya apa artinya kalau misalnya Bu Sarah punya modal 10.000 USD itu maksimal untuk transaksinya ini saya sarankan 20% jadi kalau 20% ini sekitar 2.000 USD ini equivalent dengan 2 lot jadi sebesarnya kalau marginnya 2 lot ini sebesar 2.000 USD jadi maksimal untuk bertransaksi untuk rekomendasi penggunaan strategi 20% ini yaitu adalah maksimal 2 lot dengan modal 10.000 USD nah ini misalnya saya akan gunakan 1,2,3 berarti cuma untuk komoditi emas berarti ada satu posisi ada satu posisi berarti kalau misalnya modalnya Bu Sarah 10.000 USD maksimal adalah 2 lot untuk entry transaksinya kalau misalnya Bu Sarah punya modal 1.000 USD itu maksimalnya yaitu adalah 0,2 kenapa kalau saya tunjukkan yang atas saja karena 1,2,3 ini akan fokus kepada komoditi gol hanya satu posisi hanya satu posisi sehingga tentunya semua modal yang dimiliki dipakai untuk marginnya untuk strategi ini 1,2,3 hanya satu posisi yaitu di komoditi gol sehingga kalau kita gunakan 20% dari modal yang kita miliki berarti all semua 20% jadi misalnya modalnya 5.000 USD 20% 1000 itu setara dengan satu lot karena cuma satu posisi berarti satu lot ini strategi untuk 1,2,3 ini karena kita fokus di komoditi gol cuma satu posisi saja ini bagi yang mungkin lebih agresif 20% ada lagi yang lebih kecil mungkin nyubi pemula mungkin busara ingin join ingin transaksi tapi masih takut masih ragu-ragu pengen coba strateginya 1,2,3 tapi masih ragu-ragu masih bingung ini bisa gunakan yang lebih kecil yaitu adalah sebesar 10% 10% itu berapa kalau misalnya busara punya 10.000 USD kalau tadi menggunakan 20% 2.000 atau 2 lot dengan 10% hanya menggunakan 1 lot saja seperti itu seperti itu tentunya untuk money management untuk 20% ataupun yang 10% kalau yang 10% ini lebih kecil lebih kecil tentunya kalau model yang kita pakai lebih kecil ini probabilitas profitnya akan lebih kecil tetapi resikonya akan lebih kecil juga ini salah satu saran untuk penggunaan strategi 1,2,3 karena 1,2,3 ini akan fokus ke satu produk yaitu commodity sehingga nanti transaksinya Bapak Ibu sekalian ini cuma satu posisi saja sehingga tinggal pilih 10% atau 20% kalau 20% ini tentunya lebih besar 10.000 sampai 10.000 2 lot tapi kalau 10% adalah 1 lot seperti itu kemudian saya akan tunjukkan hasil dari strategi 1,2,3 ini dalam 2 bulan terakhir dengan penggunaan modal 1.000 US dollar dengan pemakaian lot 0,1 ini berarti penggunakan strategi 10% 10% dari total 2 bulan ini terjadi transaksi 16 trade take profit-nya terkena 12 kali SL-nya 4 kali kita mempunyai win rate 75% jadi kalau kita gunakan risk reward 1 banding 1 ini minimum win rate tingkat keberhasilan kita itu minimum 60% ke atas ternyata kita dapat sekitar 75% sehingga kita dengan menggunakan modal 1.000 US 10% 0,1 jaminannya marginnya 100 dollar itu yang menghasilkan kurang lebih sekitar 736 dollar jadi kurang lebih sekitar 73% dalam 2 bulan jadi kalau kita hitung kita bagi 2 73% kita bagi 2 kurang lebih per bulannya rata-rata bisa menghasilkan 35% ini adalah data yang kita miliki dalam 2 bulan terakhir dengan menggunakan strategi 123 sehingga layak untuk cukup worth it untuk saya sharingkan kepada klien ataupun klien di PT. Monek Cabang Surabaya direkomendasikan untuk bisa digunakan tentunya tetapi kembali lagi apa yang kita berikan ini beristifat referensi hasil di masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan ini yang perlu saya disclaimer on tetapi dari hasil yang kita dapat bisa kita asumsikan bahwa bisa direkomendasikan ini untuk penggunaan karena kembali lagi market akan kondisikan berubah-ubah dengan strategi ini akan sangat cocok pada kondisi market yang trending seperti itu untuk siang hari ini cukup jelas gimana Bu Sara cukup worth it kalau hasilnya 2 bulan 73% per bulannya rata-rata 35% menurut Bu Sara gimana ini Bu Sara cukup bagus atau kurang ini Bu Sara bagus bagus ya karena target Bu Sara kira-kira berapa sih Bu Sara kalau target untuk hasil trading ini harapan Bu Sara ini berapa per bulannya Bu Sara per bulan ya gak minat mulu-mulu paling sedikit UMR UMR UMR-nya Indo UMR-nya Indo UMR-nya Indo jadi gini kalau UMR-nya Indo ini sebabnya berapa ya 4 juta 500 ya 4 juta 500 ya 4 juta 500 kalau Bu Sara punya modal misalnya 50 juta aja Bu Sara misalnya 50 juta nih targetnya pengennya berapa persen bukan nominal ya Pak Bu Sara persentasenya pengennya berapa sebulan ini Bu Sara waduh kalau yang itu dipresentasikan berapa ya kalau ngitung komilanya nanti saya agak bingung kalau modalnya berapa tapi pengennya presentasinya berapa Bu Sara per bulan ini presentasinya profit ini kalau ini kan 73% bagi 2 kurang lebih 35% sebulan bagus ya Bu Sara kalau Bu Sara pengen berapa gak muluk-muluk Bu Sara ya segituan 35% oke kalau 35% Bu Sara kalau misalnya 50 juta Bu Sara 35% Bu Sara dapat 15-17 juta ini ya gini aja Bu Sara kalau saya sih ya gak muluk 10% misalnya gak muluk-muluk ya Bu ya gak muluk yang penting konsisten kan Bu Sara ya misalnya 10% nih Bu Sara berarti kan kalau UMR-nya Surabaya ini 4.500.000 eh 5.000.000 lah 5.000.000 modal Bu Sara 50.000 nih kalau 10% kan berarti 5.000.000 Bu Sara kan gitu ya Bu Sara ya berarti Bu Sara bisa ketemu nih kira-kira modalnya untuk dapatkan UMR di Indonesia ini berapa misalnya 5.000.000 berarti targetnya Bu Sara dengan strategi tradingnya Bu Sara pengennya 10% nih sebulan berarti menyediakan dana misalnya 50.000.000 Bu Sara ya kan Bu Sara ya 50.000.000 10% nya kan 5.000.000 kan Bu Sara ya kalau ternyata dapatnya lebih ya syukur ya Bu Sara ya nah itu jadi gambarannya seperti itu Bu Sara kalau ingin perbulan UMR lah cukup UMR lah ini berarti ya ini modalnya berapa target persentase profitnya Bu Sara kemudian tinggal dikali profit dan persentasenya modalnya berapa kalau misalnya 10% inginnya kurang lebih 5.000.000.000 berarti dibutuhkan 50.000.000 seperti itu Bu Sara gambaran untuk investasinya nah jadi kalau udah punya seperti itu ini Bu Sara trading plannya jadi kan Bu Sara kalau membuka usaha itu kan tahu Bu Sara kira-kira penghasilan saya perbulan ingin berapa ya kira-kira kemampuan usaha saya ini bisa menciptakan persentase berapa persen dari modal kemudian kita bisa tahu kira-kira modal yang dibutuhkan berapa nah trading itu seperti buka usaha seperti itu Bu Sara jadi kita bisa tahu targetnya kemudian resikonya ya kira-kira kalau gagal usahanya ruginya berapa siapnya nah ini trading juga demikian misalnya Bu Sara saya sebulan pengen profit 10% ya tapi kan kadang-kadang market nggak sesuai ya Bu Sara ya saya oke siap rugi kalau ternyata nggak sesuai market 10% juga misalnya kan gitu Bu Sara jadi saya siap untung modal 50 untung 5 juta tapi resiko ruginya saya juga 5 juta misalnya sebulan ya tapi kan semua orang nggak mau rugi ya tapi kita harus antisipasi Bu Sara ya dalam misalnya apapun nggak ada yang namanya pasti ya Bu Sara ya ada namanya resiko nah ini yang perlu harus disiapkan kembali lagi ke apa mindsetnya mental kita ya mental kita planning kita kemudian money managementnya uang kita berapa target profit saya berapa kira-kira hasil yang target yang saya dapat berapa sebulan seperti itu Bu Sara ya jadi mulai dapat gambarannya ya Bu Sara ya kira-kira ya jadi Bu Sara memulai usaha siapkan modalnya pengen penghasilan berapa punya sistemnya ya kalau usaha itu kan tempatnya kita mau dagang produk apa yang paling laku di daerah tersebut kan seperti itu survei riset ya Bu Sara ya kalau misalnya mau bu kak usaha kira-kira sewanya berapa ya keuntungan saya berapa break event point saya dengan modal yang keuntungan yang dibandingkan modal itu berapa lama itu kan namanya trading plan rencana iya kan Bu Sara kalau sudah tahu rencana baru kita jalankan strateginya sistemnya sistemnya apa yaitu bentuknya namanya strategi trading tadi salah satunya misalnya saya gunakan 123 saya gunakan aplikasi MEFX apps kemudian kita evaluasi sebulan kira-kira sesuai enggak dengan target saya 10% atau kurang atau lebih atau mungkin malah rugi itu evaluasinya kayak gitu baru kita jalankan kalau ternyata bagus konsisten ternyata dalam satu tahun bisa balik modal misalnya Bu Sara kan sebulan 10% kalau misalnya konsisten 12 bulan kan berarti 120% berarti kita udah break even point Bu Sara nanti Bu Sara pengen saya pengen lebih banyak lah masa cuma UMR aja saya pengen 2 kali UMR berarti apa Bu Sara tinggal naikkan modalnya modalnya dinaikkan jangan target profitnya dinaikkan Bu Sara karena kan nanti sistemnya akan diganti akan berubah Bu Sara tinggal naikkan modalnya profitnya konsisten aja tetap di area tersebut karena itu akan ngikutin Bu Sara kalau Bu Sara misalnya 10% Bu Sara masukin 50 juta profit 10% 5 juta tapi kalau Bu Sara masukin 100 juta berarti kalau 10% Bu Sara naik jadi 10 juta profitnya tapi kalau Bu Sara naikkan profitnya dari 10 ke 20% berarti ada sistem trading Bu Sara yang diganti misalnya pemakaian lotnya ditingkatkan atau mungkin TPSL dibesarin karena harus mengejar target yang berubah kan gitu Bu Sara tapi kalau misalnya modalnya dinaikkan profitnya ikut naik berarti kan sistemnya nggak ada yang berubah Bu Sara tetap menargetkan kan 10% Bu Sara tapi penghasilan Bu Sara akan naik karena modalnya juga ikut naik seperti itu simpel ya Bu Sara tapi cukup harus dijalankan dengan disiplin seperti itu gambarannya cukup jelas ada ditanyakan lagi Bu Sara enggak enggak ada oke jelas ya Bu Sara oke Pak Rivanu ini baru gabung ini keluar masuk ya Pak Rivanu ini in out in out oke Pak Rivanu iya Pak sinyalnya jelek ini sinyalnya jelek iya untuk strateginya sudah paham Pak untuk tadi penjelasan saya untuk strategi 1, 2, 3 ini Saranunya Saranunya masih belum dapat oh gitu ya nanti kalau misalnya ada acara lagi bisa join lagi Pak ya karena Pak Rivanu kayaknya tadi in out mungkin terceda ya jadi ada yang terlewatkan ya Pak Rivanu oke siap tapi gambarannya pernah tahu strategi Thanos ya Pak Rivanu itu konsepnya hampir sama dengan itu breakout ya breakout atas breakout bawah cuman konsep untuk penentuan setupnya ini agak sedikit berbeda penggunaan dari time frame 1 jam 30 menit sama 15 menit ini ini yang menentukan resident dan supportnya untuk entrynya hampir sama dengan Thanos breakout atas dan bawah sama ini Pak Rivanu ini hasil dari strategi kita 2 bulan terakhir ya ini dengan menggunakan 1,2,3 ini jumlah trade-nya 16 ya terkena take profit 12 kali SL-nya 4 kali win rate-nya 75% Pak jadi kalau kita gunakan misalnya modal 1000 dengan 10% 0,1 itu menghasilkan 2 bulan 736 dibagi 2 jadi rata-rata sekitar 35% dari modal untuk strategi 1,2,3 ini Pak Rivanu mantap Pak oke nanti kalau misalnya ada acara lagi mungkin bisa diulang lagi ya Pak Rivanu ya untuk bisa diikuti sehingga bisa diterapkan nih strateginya seperti Pak Rivan ya siap ya siap nanti saya biasanya nanti dari buye sih nanti ya oke untuk hari ini saya rasa cukup ya untuk hari ini semoga bisa bermanfaat strategi trading yang namanya 123 ya strategi terbaru dari kita Monek Surabaya ya ini semoga bisa menambah pembendaraan ataupun strategi trading teman-teman nasabah klien di PT Monek Surabaya sehingga bisa makin maksimal ya kalau kita punya stok strategi trading banyak ini bisa dipakai mungkin satu tidak update ya strategi yang kedua strategi yang ketiga strategi yang keempat ya sehingga bisa menemukan hasil yang maksimal dan konsisten tentunya ya ikin Pak Sony nanti bisa minta materinya ya Pak nanti ya nanti saya kirim ke Bu Yesi ya Pak ya siap terima kasih Pak Sony ya sama-sama oke demikian untuk sore hari ini ya di kelas strategi trading 123 ya semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan ya ini yang terpenting kali dan bisa di evaluasi dan tujuan kita yaitu adalah menghasilkan profit yang konsisten ya dan bisa menjadi trader yang full time ya full time ini apa trading for living ya karena seorang trader ini banyak kelebihan yang bisa kita dapat ya yaitu adalah kebebasan finansial ya finansial ini bukan kebebasan finansial ini bukan hanya soal uang atau material ya tapi adalah kebebasan waktu kita ya waktu kita kita bebas kita bisa menghasilkan dimana saja dan kapan saja ya banyak sekali yang bisa kita dapat di profesi trader ini tentunya ya tapi tentunya jangan lupa untuk tetap belajar mengembangkan diri ya ini penting sekali ya karena segala suatu tidak ada yang berhenti untuk belajar ya karena kita akan selalu terus untuk belajar untuk mendapatkan hal yang lebih baik yang sudah baik kita ingin dapatkan yang lebih baik ya yang kurang kita perbaiki ya sehingga kita dibutuhkan mindset ya kembali lagi mindset untuk berkembang dan belajar ya ini penting sekali kenapa Monek Surabaya ini konsen di edukasi ya tentunya pembelajaran ini penting karena secara pribadi saya sangat sangat setuju investasi bukan hanya soal besar uang yang kita investkan tetapi adalah investasi pembelajaran ya edukasi ini penting terutama di dalam investasi yang memiliki peluang dan risiko yang sama-sama besar ya oke demikian saya Sonic Clement mengucapkan terima kasih untuk hadir di sore hari ini di kelas strategi tridik hari ini semoga bisa bermanfaat bagi bapak ibu sekalian dan jangan lupa untuk dipraktekan ya kalau kita belajar sesuatu kalau kita nggak praktek nggak ada gunanya kenapa kalau kita berikan siapa tahu strategi yang kita berikan ini menjadi jalan sukses bagi bapak ibu sekalian untuk di dalam trading trading nanti kalau sudah berhasil sukses jangan lupa untuk like dan komen di channel youtube Monek Surabaya oke saya Sody Kleben mengucapkan terima kasih banyak sampai ketemu kembali di kelas yang lainnya tentunya untuk menjadikan trading semudah itu selamat menikmati terima kasih